Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dengan channel Samuna Raul Channel yang senantiasa menghibur dan menemani Anda semuanya Dimanapun Anda berada dan kapan saja Channel Samuna Raul, channel yang selalu menyuguhkan dan menyajikan review-review Sinetron SJTV Sinetron kegenaran Anda, Sinetron kesayangan Anda dan salah satunya adalah Sinetron Saleha Sinetron Saleha, Sinetron yang alur ceritanya makin kesini makin bikin kita penasaran Untuk terus mengikuti episode kelanjutannya Sinetron Saleha menceritakan seorang gadis bernama Saleha Yang diperankan oleh Siva Jo ya Dia berperan sebagai wanita muslimah yang sangat baik hati, lemah-lembut, ramah ya Dan juga cantik paras wajahnya ya Dia memang sejak lahir hidupnya terus dan selalu menderita ya Bahkan sampai dewasa pun di saat dia bertemu dengan ayah gantunya Kedepannya semakin apa ya, memburuk ya Dan penderitaan terus mewarnai hidupnya ya Namun ya, tiba-tiba semua itu juga ada beberapa laki-laki yang sangat perhatian ya Dan juga mencintainya yaitu yang satunya bernama Nando dan juga yang lainnya adalah Azam ya Azam sendiri ya, dia sejak kecil bersama Saleha ya Karena Saleha setelah neneknya meninggal dunia Dia dirawat ya, dari asuh dan juga dibesarkan oleh keluarganya Azam ya Jadi dia sejak kecil tumbuh diwasa bersama Azam ya Tentunya dengan nuansa-nuansa agama ya yang sangat kental ya Saleha diajari ngaji dan juga ilmu agama yang lain oleh Azam ya Bahkan mereka berdua berkeinginan atau bercita-cita akan menjadi pasangan suami istri ya Kelak di kehidupannya akan datang ya Tapi pada kenyataannya ya, pada saat setelah mereka dewasa ya Muncullah biaya ketiga bernama Nando ya Nando ya, di kemunculan pertama dia berperan sebagai orang yang jahat ya Bahkan dia sempat menculik Saleha Serta melelangnya ya, itu Nando Dan itu membuat Saleha terus trauma ya Dalam hidupnya terus trauma bahkan Menderita ya, berkepanjangan karena kejadian tersebut Namun pada akhirnya Nando berubah ya Dia bertobat jadi orang yang baik Bahkan dia terus ya dipertemukan oleh takdir ya Dipertemukan dengan Saleha Dan dia terus menjadi orang yang selalu siap ya Stand by, ready, siap untuk melindungi Saleha dari bayi apapun ya Takdir telah mendekatkan mereka berdua ya Kehubungan Nando dan Saleha semakin lama semakin dekat Bahkan ya, kedua Masa-masa antara keduanya telah merasakan jatuh cinta ya Jadi memang Nando terlebih dahulu jatuh cinta kepada Saleha Dan waktu itu Saleha belum menyadari Namun pada akhirnya Saleha menyadari bahwa dirinya telah mencintai Nando ya Tapi sayangnya hubungan mereka harus terputus Karena sebuah kejadian masa lalu yang sangat tidak enak ya Sangat menyeramkan ya Nando akhirnya memutuskan Saleha ya Jadi itulah singkat cerita Dan sebelum nanti Mimin menyajikan ya Review Sinetron episode Tadi malam hari Sinan ya Seperti biasa Mimin akan mengajak Anda semuanya untuk terus berdoa ya Berdoa agar ya Sebelum kita melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas lainnya Apapun itu kita awali dengan bacaan doa ya Dengan doa ya Kita mohon doa pada Tuhan Yang Maha Esa Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya Kalau orang yang beragama Islam ya Kita berdoa kepada Allah SWT Agar apapun kondisinya kita selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan ya Karena tidak bisa dibungkiri bahwa Kesehatan dan juga keselamatan adalah hal yang paling utama dan paling pertama ya Untuk kita siapkannya sehingga dengan kondisi fisik yang sehat dan juga selamat Tentunya kita bisa terus melanjutkan aktivitas dan perbuatan pekerjaan kita Sesuai dengan harapan kita bersama itu ya Jadi sekali lagi ya Mimin sarankan, mimin anjurkan sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu Terlebih dahulu kita awali dengan berdoa ya Berdoa dan berdoa ya Meminta ya Kita ada Kita tentunya juga tahu bahwa ada Uda'uni astajib lakum ya Uda'uni Berdoa lah kepada ku ya Itu artinya ada sebuah perintah ya Itu menggunakan fil amar Uda'uni Artinya berarti Kata perintah Perintah berarti wajib ya Jadi berdoa itu wajib Terlepas apakah nandoa kita akan digaburkan atau tidak Ya Kita duajibkan berdoa ya Astajib lakum ya gitu ya Oke Yuk kita langsung masuk ke inti dari apa Sinetron Salehah ya Episode berapa ini Ke 66 ya hari Senin tanggal 15 Juni 2024 ya Dimana nando masih peduli salehah ya Ini nando masih peduli salehah ya Ini sebelumnya kita tahu bahwa nando telah memutuskan salehah ya Dia lebih memilih bela ya Karena kita tahu bahwa bela sangat mencintainya Sama itu Dia juga tidak mau kalau kemudian hari nanti Salehah mengetahui bahwa Nandalah orang yang pernah mencintainya dan juga melelengnya ya Dia nando tidak emang Kalau nanti suatu saat salehah mengetahui itu Dan dia langsung benci marah pada nando Dan meninggalkan nando Nando tidak siap kalau memang hal itu akan terjadi ya Jadi nando belum siap Jika salehah mengetahui kemudian meninggalkannya oleh karena itu ya Karena itu mulai dari sekarang nando sudah berusaha untuk menjaga jarak ya Untuk melupakan salehah ya Dan dia memilih bersama Bila ya Sementara itu salehah juga telah memilih bersama azam Namun kenyataannya sama titik ini Nando masih peduli kepada salehah ya Gimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama ya Jadi azam bangun dari tidurnya ya Jadi azam tidur terus bangun ya Tidak ingin membawa azam pergi untuk berobat di rumah sakit Sedihkan meminta berah menjemput ambu ya Ambu merawat azam Sementara dita tampaknya tidak ingin azam sembuh Oh apa ya Ramdhani menjadi kesal ya Dengan sikap dita Ramdhani ya suaminya Ini terkejut saat mengetahui bahwa nando masih peduli dengan salehah Ini meminta nando untuk bertanggung jawab atas ucapannya kepada Bila Akhirnya nando memutuskan untuk berpikir ya Berpikir maju dan mengajak Bila untuk serius ya Bila terkejut mendengar permintaan nando Namun tidak langsung memberikan jawaban Nah jadi Di sini Apa ya Ini agak aneh sih ya Ya seorang ngenaki ya Jadi seorang ngenaki Azam bangun dari tidurnya Tidak ingin membawa azam pergi ke Untuk berobat di rumah sakit Tidak ya Nah ini adalah salehah Karena meminta perah menjemput ambu Ambo merawat azam Sementara dita nampaknya Tidak ingin azam sembuh Aneh ya Tadinya ada kata-kata bahwa Dita Mengajak azam pergi perobat ke rumah sakit Namun di Di kalimat berikutnya Dita tidak ingin azam sembuh Wah ini agak kacau ini Yang jelas di sini ya Di sini Ada pernyataan bahwa Ini ibunya nando ya Dia terkejut Mengetahui Kalau ya Kalau nando Ternyata masih Ini peduli ya Masih peduli Masih perhatian Kepada salehah ya Ya itu terkejut Kaget ya Nah setelah ini Mengetahui bahwa nando Ternyata masih ada Perhatian Masih Peduli sama salehah ya Kemudian ini Yang minta agar nando Untuk apa Bertanggung jawab Ucapannya kepada Bila ya Jadi nando Harus Bertanggung jawab Terhadap ucapannya Terhadap Bila ya Akhirnya nando memutuskan Untuk berpikir Maju ya Dan dia Bermaju serius ya Dan mengajak Bila Untuk serius ya Jadi Tidak boleh lah Nando Beling-beling ya Ya sebentar dia bilang Suka Bila Sebentar dia perhatian Sekarang Tidak boleh ya Jadi kalau memang nando Sudah menyatakan Dia yang memilih Bila ya Dia harus Serius Harus maju ya Terus Kepada Bila ya Nah Mengetahui bahwa Nando itu Nando mengajak Maju Bila ya Bila terkejut guys ya Dia terkejut Mendengar permentaan Nando tersebut ya Dia terkejut Namun Tidak langsung Memberikan Jawaban ya Karena Bila tahu Sebenarnya Nando itu Mencintai Saleha ya Dan Bila Jadikan sebagai Pelarian saja ya Jadi Setelah mengertai Permentaan Nando Bila tidak langsung Memberikan Jawaban Yuk kita lanjutkan Sementara itu Haini memberikan Restu Kepada Nando Dan Bila Karena berpikir Bahwa cara itu Dapat melindungi Nando dari fitnah Dan menjaga Tama baiknya Azam 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 mengumpulkan Semua orang Dan mengungkap Bahwa dia tahu Dita yang mengambil Semua uang itu Azam sendiri ya Azam marah Dan meminta Dita untuk Mengambilkan uang itu Serta Menghormati Saleha Sebagai istrinya Dita panik Dita panik ya Takut Orang Dani Akan memberitahu Semuanya Kepada Azam Azam akhirnya Memberikan Buku tabungannya Kepada Saleha Dan meminta Salah untuk Mengelolahnya Dita marah Dan terus menghilang Saleha Karena dianggap Materialistis Jadi soal itu ya Jadi Saleha Pernah dijebak Telah Menghilangkan uang Ternyata Yang mengambil Adalah Dita Punya Azam sendiri Dan pada akhirnya Azam mengetahuinya Sehingga Azam Mengungkap Bahwa Ditalah yang mengambil Uang tersebut Ya Azam marah Kepada Dita Tapi minta Dita Untuk mengembalikan uang itu Serta Minta Dita Untuk menghormati Saleha Sebagai istrinya Dita panik Dita takut Dita akan memberitahu Semuanya Kepada Azam Azam akhirnya Memberitkan Buku tabungannya Kepada Saleha Jadi ini Sekitar Azam Saleha Dan juga Dita Seperti itulah Dita Dia Materialistis Yuk kita lanjut Bila mengirim Pesan kepada Saleha Meminta mereka Pertemu Azam Mengizinkan Saleha Dan menuduh Berbagai hal Tetapi Azam Memiak Saleha Tita berbicara Dengan Gennya Bahwa mereka Harus mengungkap Perlaku Salihah Di depan Azam Ya Nah disini Apa ya Bilang aja Ketemuan Saleha Ya Mungkin Membicarakan Soal Nando Mungkin ya Dan Dan Saleha Tentunya Seperti istri Juga Dia izin Kepada Azam Dan Azam Mengizinkannya Ya Namun Biasanya Dita Melarangnya Menuduh Macem-macem Itu kan Ya Tapi Azam Tetap memiak Saleha Ya Karena Bagaimanapun Juga Ayam Sudah Tahu Sudah Kenalah Betul Karakter Dita Ibunya Dan Juga Saleha Seperti Apa Ternyata Bila Mengatur Agar Saleha Bertemu Dengan Azam Saleha Dengan Nando Ini Salah Tulis Saleha Tidak Menyadari Bahwa Gendaya Mengikutinya Dan Merekam Untuk Mencemarkan Mabaiknya Tidak Menyerang Mereka Dan Menuduh Saleha Diam-tiam Bertemu Dengan Nando Lalu Membawa Saleha Pulang Ke rumah Dermawan Dan Mengembalikannya Riyanti Marah Dan Menolak Menerima Saleha Lagi Sementara Dermawan Juga Marah Karena Merasa Saleha Telah Mempermanukannya Mereka Tidak Memberikan Kesempatan Untuk Menjelaskan Jadi Disini Bella Mengajak Ketemuan Saleha Ternyata Bella Ada Niat Ingin Memperkenalkan Saleha Dengan Nando Dan Kepertulan Kepergiannya Saleha Itu Dikuti Dikuti oleh Gania Dan Dita Karena Bagaimanapun Dita Dan Gania Itu Berencana Berencana Ingin Menjemarkan Atau Menjatuhkan Menjemarkan Nama Baiknya Saleha Menjatuhkan Saleha Di depan Azam Dan Itu Pas Pas Pada Saat Mereka Membutuhinya Ternyata Saleha Bertemu Dengan Nando Setelah Ketauan Bahwa Saleha Bertemu Dengan Nando Kemudian Dita Dan Saab Gania Membawa Saleha Pulang Rumah Dermawan Dan Mengembalikannya Dianggap Saleha Telah Berizina Atau Selengkuh Makanya Saleha Dikembalikan Kepada Dermawan Namun Buri Dan Dermawan Marah 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 Kepada Saleha Karena Dianggap Saleha Telah Mempermalukan Dirinya Itu Nah Dan Saleha Tidak Ada Kesempatan Menjelaskan Disini Ini Harusnya Saleha Dia Tegas Jangan Lebih Tegas Berani Dan Gimana Caranya Karena Ini Bicara Tentang Bicara Tentang Saleha Jadi Harusnya Bisa Tegas Untuk Menjelaskan Bagaimana Bermasalah Bermasalah Sebenarnya Harusnya Yuk Lanjut Namun Azam Dara Dan Ramdhan Tiba Bersama Sama Sebelum Berbicara Dengan Ando Ternyata Sebelum Itu Saleha Sudah Meminta Ajan Kepada Azam Untuk Menggunakan Panggilan Video Semua Direkam Dan Terputih Bahwa Fitnah Mereka Salah Tidak Sangat Marah Karena Ternyata Azam Sudah Mempersiapkan Pampilan Untuk Saleha Jika Dia Difitnah Jadi Ternyata Siapa Itu Azam Sudah Mempersiapkan Pembilaan Untuk Saleha Jika Difitnah Ini Memang Ini Bagus Azam Dia Tahu Bahwa Bahwa Kelakuan Ibunya Dan Adiknya Sangat Buruk Sangat Sangat Mengganggu Ketua Saleha Sehingga Apapun Yang Yang Akan Sudah Lakukan Azam Berusaha Untuk Melindungi Saleha Bahkan Memperlukan Pembilaan Terhadap Fitnah Yang Terjadi Bata Diri Saleha Jadi Memang Beginilah Harusnya Yang Dilakukan Seorang Suami Terhadap Isternya Jadi Apapun Yang Terjadi Seorang Suami Harus Lebih Percaya Terhadap Istrinya Terhadap Orang Lain Kalau Memang Kalian Ingin Rumah Tengah Kalian Uptoh Uptoh Damai Sakit Jadi Kalian Harus Masing-masing Pasangan Harus Saling Mencint Percaya Satu sama Lain Jangan Sampai Kepercayaan Kalian Itu Budar Dan Lebih Percaya Orang Lain Daripada Pasangannya Sendiri Jangan Sampai Terima Mungkin Itu Sedikit Review Dari Mimin Soal Sinetron Sadeghah Di Percayaan Malam Hari Senang Tanggal 15 Juli 24 Semoga Apa Yang Mimin Sampaikan Bisa Menghibur Dan Mengisi Kewasangan Anda Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Terus Saksikan Pesuti Kelanjutan Sinetron Sadeghah Tentunya Setiap Malam Hanya Di SCTV Sekian Terimimin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh